Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang sudah memiliki drill stand seperti ini terkadang untuk menggunakannya itu agak susah ya kita memerlukan papan yang lebih besar dalam hal ini saya menggunakan papan ukuran 35 x 40 cm dan ini sebagai alas tambahan untuk mengganti alas dudukan drill stand yang bawaan dari pabrik yang pertama saya lakukan adalah membuat lubang untuk tiang dari drill standnya lalu bagian tepinya saya gergaji dan nanti akan kita masukkan seperti ini lalu kita taruh alasnya di bawah kemudian kita tandain sebagai tempat lubang untuk skrup atau baut dan meja kecil ini sebagai tambahan saja teman-teman bisa menggunakan meja yang besar atau tanpa itu pun juga bisa ya yang penting nanti disesuaikan untuk ukuran bautnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! dan pastikan untuk menandai dulu senter dari mata bornya dan untuk baut pengunci nya ini saya menggunakan baut pengunci yang biasanya dipakai di sepeda jadi nanti pada saat mengencangkan dudukan bornya nanti supaya tidak naik turun ini menggunakan seperti ini ya jadi nanti lebih gampang untuk mengendurkan dan mengencangkan seperti itu dan beginilah jadinya setelah kita mengganti alas dari dudukan bornya menggunakan papan kayu triplek kemudian untuk melubangi papan seperti ini kita juga membutuhkan alat bantu lainnya supaya nanti tangan kita aman atau menghindari terjadinya kickback ya dan ini saya menggunakan toggle clamp yang ukuran kecil atau penjembit horizontal dan untuk memasangnya kita tinggal baut atau skrupin ke papan yang kecil dan tentunya untuk jumlahnya kita menyesuaikan ya ini saya menggunakan dua buah penjepit lalu tinggal disesuaikan dengan ukuran dari papan yang akan kita lubangin dan alat-alat kecil ini akan sangat membantu kita nanti pada saat mengerjakan satu proyek dengan jumlah yang lumayan banyak ya terima kasih teman-teman semua sudah menonton sampai sini semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi dan jangan lupa juga untuk like, komen jika ada pertanyaan silakan bagikan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati